Presiden Jokowi-Dodo berpesan kepada para bupati agar fokus telah mengeluarkan anggaran. Artinya, anggaran tidak diratakan ke semua dinas, tetapi lebih difokuskan kepada prioritas kebutuhan daerah masing-masing. Menurut Jokowi, jika daerah sedang membangun infrastruktur, maka anggaran harus difokuskan ke sektor tersebut. Fokus ini dilakukan agar anggaran dapat terserap dan tepat sesaran sesuai kebutuhan daerah. Sementara itu, Bupati Jember Faida meminta anggaran yang diberikan pemerintah pusat harus lebih disesuaikan dengan kebutuhan di setiap daerah. Menurut Faida, beberapa kantor pemerintahan di daerah sudah banyak yang kekurangan pegawai. Ini terjadi karena pemerintah pusat belum membuka lowongan PNS, sementara banyak pegawai yang sudah memasuki masa pensiun. Beberapa hal tentang bagaimana pengelolaan anggaran dari pusat agar lebih sesuai dengan kebutuhan di daerah. Dan kami kepala daerah menyampaikan masukan-masukan tersebut langsung kepada beliau. Termasuk masalah rekrutmen PNS, ASN dari K2 yang sudah lama menunggu. Dan bagaimana kekurangan-kekurangan tenaga PNS karena adanya beberapa tahun tidak ada rekrutmen. Dan masalah open bidding, bagaimana tenaga daerah mendapat kesempatan yang cukup untuk mengisi formasi di daerahnya masing-masing. Di antaranya itu dan masalah-masalah di masing-masing daerah yang sedikit berbeda satu dengan yang lain.